anggapan lu mon, tentang orang yang mau beli mobil, budget di bawah cepe dengan hal-hal yang kebutuhan mereka itu kalau gue beli yang lu suka pertama, kan lu pasti mau beli mobil, lu reset dulu dong yang sesuai budget lu, yang lu mampu ngerawatnya dan lu ngereset juga ketika terjadi sesuatu problem lah kemudahan dia ganti-ganti spare part, atau service, atau mobil itu dimengerti lah pengalaman pribadi gue nih, lu mau aman, Toyota lah lu beli karena dia endurance, karena berdasarkan pengalaman pribadi gue satu bandel, bersahabat lah dia, harga bersahabat dan andai kata lu orangnya gak apik-apik banget kayak gue nih, pake mobil, rutinan service juga kalau ganti oli apa segala macem ya lu Toyota lah, lu pake jangan lupa oke balik lagi dengan gue, Denny Kustaman, di channel gue, Denkus Channel di ngobrol otomotif kali ini, gue mau ngomongin mobil rekomendasi di bawah 100 juta bareng temen gue, Om Ramon gila, gila, gila gokil, jadi ini temen lama, anjrit, udah lama gak ketemu gokil, Ramon temen di SMA ya, Mon ya SMA? gue lulus 2002, Mon 2002, gue 2003 2003 2003, udah setahun kita ya, Mon ya anjrit, jamannya dulu gokil baru ketemu lagi, gokil Ramon, gue teleponin, Mon kita ngobrol, Mon ngomong apaan? gak deh, jangan gue aja jangan, Mon, gue pengennya sama lu jadi gini, Mon gue tuh nge-youtube ngobrolin otomotif mulu, Mon oke iya kan jadi banyaknya nih, minta rekomendasi dong jenis mobil ini, dan itu terus average, ada juga yang nanya tuh bang, rekomendasi dong mobil di bawah 100 juta, mobil apa ya gitu loh karena, basically, kadang orang gue sebenernya sukanya Mercy tapi, kok banyak kayak orang bilang lu hati-hati ngerawat Mercy, begini-begini akhirnya gue takut sehingga gue bingung sendiri ada juga yang Toyota, men lu, pokoknya kalau mobil harus Toyota begini-begini anjir, gue duit cuma segini-gini sebenernya gue pengen mobilnya Honda ketemu sama Toyota, men gak relate ketakutan ada yang istilahnya penggila Honda lu beli tuh harusnya Honda begini-begini sehingga itu bikin orang puyeng, kali ya nah, nanti kita ngobrol masalah kesana, Mon cuman, nih ngomong-ngomong apa kabar, Mon? sehat alhamdulillah, sehat lu sehat, ya bye, bro sebelumnya sebelumnya, temen-temen gue minta maaf ya kalau kalian ada yang nonton sambil biasanya suka nonton sama anak untuk video ini kalau boleh lu jangan ngomong jangan nonton sama anak lu, dah ya gak? ini obrolan nih takutnya kelepasan takutnya kelepasan agak sedikit toxic bahasanya, ya kan? sambil ngerokok, ya kan? jadi, banyak juga, Bang lu ngobrol jangan sambil ngerokok, dong gue buntu, Mon kalau sambil ngerokok asli jadi, basically, gue nih sebenernya seneng ngeoce bareng temen-temen temen-temen di lingkungan gue circle gue salah satunya sekarang ini sama Ramon jadi, yaudah, sambil ngopi ngerokok, ngobrol direkam, mudah-mudahan ya ada manfaatnya kali obrol kita, ya memang manfaat mon, apa namanya gimana, Mon, tanggapan lo, Mon? youtube gue nih ngebahas otomotif so far gimana, Mon? otomotif nih, ya iya lu kemarin sempet gue share nih, Mon gue ngebahas banyak tentang ini kalau lu berkomentar tentang youtube gue, coba kalau otomotif, ya gue liat gue liat youtube gue semuanya teknikal, sih, ya maksudnya, kalau bagi lu tanya gue sendiri iya kalau mau bahas otomotif gue dulu pernah iya menggeluti otomotif tapi udah lama banget, tuh udah dari SMA sampai ya, kira-kira 10 tahun lalulah iya, iya tapi gue berhenti berhenti yang bener-bener lu yang gue tekunin itu 10 tahun lalulah berhenti dan itu lu mobilnya kalau gak salah Eropa aneh, Mon, ya? iya gak sih? enggak sih, Jepang sih rata-rata oh, bukannya BMW gitu, Mon, lu? enggak, gue pake Jepang emang rata-rata, rata-rata Jepang apa sih waktu itu lu? ngoprek-ngoprek gini gue pernah dari Kijang yaa terus ke Toyota Vios mobil sejuta umat, oke terus Civic pake Civic IS tuh tahun 2005 iya terakhir sih udah mobil keluarga aja lah apalang Sakara udah berkeluarga apa gue salah ini ya perasaan yang gue ke rumah lu masih lu bukan pake Mercy atau BMW, Mon? ah, kagak enggak ya, salah minjem kali minjem kali, minjem kalau gak orang membang parkir enggak, 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 soalnya kalau main Eropa harus gini pertama gua bukan orang yang apik gitu ya menurut gua dan menurut gua ya dari kacamata gua orang yang main Eropa terus bener-bener apik karena gila main industri nya mobil maksudnya industri otomotif orang yang Eropa itu dia mau belanja sesuatu harus lihat part number-nya dulu ada part number-nya nggak ada apanya nggak terus sampai nih ini yang gua kasih tahu ya sampai ada satu orang yang fanatik ada temen gua temen kuliah dia mau beli mobil Fnatic sama mobil Eropa sama mobil Eropa kursusnya Mercy kursusnya Mercy dia mau beli mobil second dia mau beli mobil second nah ada satu website nanti gua share deh kalau bisa ditampilin deh bisa ditampilin nanti dijek sama si ke editor gua ha 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 Jadi kan gue nemenin temen gue ngeliat mobil nih ceritanya Tapi bukan yang film-film itu bukan ya? Bukan Neliat mobil Kayaknya disensor aja ngomong gue tadi Kacau nih Ngeliat mobil, dimasukin nomor rangkanya Sama nomor mesin Gue tanya ke temen gue, lo ngapain bro Masukin itu Jadi di website itu Ada sejarah itu mobil Pas mobil itu pertama keluar dari pabrik Catnya warna apa aslinya Interiornya warna apa Ini gue bilang lo ngapain lo kayak nyari istri Harus ngeliat background Nggak maksudnya saking fanatisnya itu Karena mau dibilang mau dibalikin lagi Sesuai dengan orsinil Dari pabrik Nah gue bilang wah Berarti di mindset gue Orang-orang yang sudah masuk ranahnya Eropa Itu kalau nggak apik dia detail Kalau nggak apik dia detail Kalau nggak apik dia harus detail Karena ya nggak tau ya Tapi kalau menurut gue sih Kalau menurut bagi gue pribadi Itu ya industri ini diciptakan buat demikian Biar kita konsumtif Jadi dibikin sejarahnya Dibikin storylinenya Jadi ketika lo mau beli sesuatu Lo cari tau, lo cari tau Sehingga itu naikin nilai Nilai produknya mereka Gitu kalau bagi gue Makanya gue Ah otomotif akhirnya bagi gue general aja Sama aja semuanya Karena lo beli mobil Untuk lo pakai berkendara Yang penting Ya lo rawat Ya kan Lo Lo nggak mungkin dong beli mobil Polisi tidur Main lo hantem-hantemin Ya kan pasti kan Normalnya lo nge-rem 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 polisi tidur Gitu aja sih Jadi normatif lah berlakunya buat gue Kalau untuk otomotif itu sendiri Gitu sih bro Tapi iya sih Berkaca sama temen lo Tadi lo ceritain Ke gue kayak gitu Anak-anak otomotif Apalagi yang senior-senior gitu ya Yang senior-senior tuh Kalau misalnya Dia ngebangun mobil Kayak gitu mon Dia kembalin ke Dulu sejarahnya mobil ini Warnanya ini Iya betul Anjing gue bilang Bangsat gue bilang Iya terus dia joknya kayak gini Khususnya warna mobil itu sih Warna mobil itu Gue pengen Tongkrongannya ya seperti Jaman ini Mobil ini Jamannya dilahirkan Di tahun ini ya begini Terus kayak Fender-fender semua depannya Dikembalin Utuh seperti dulu lagi Betul Gongil Bahkan kan ada seri khusus kan Iya Misalnya kayak Kayak apa ya Misalnya NK pernah Kijang nih Kita ngomongin Kita lompat-lompat nih Kita ngomong Kijang Ada orang yang Kijang Di tahun segitu Misalnya di tahun segitu Bulan itu Kijang ngeluarin Ngeluarin mobil Saat itu peleknya NK BBS Karena NK saat itu lagi kerjasama Sahabat BBS Bikin peleknya NK BBS Jadi Ini tapi ini Lu cuma Ibarat kan Apa emang pernah kejadian Emang kejadian Di tahun berapa Masih tau gak Waduh 90-an Pokoknya itu Antara Kijang Super lah ya Kijang Super kan 1980-90 ya Sampai 97 kan ya Super ke Grand Extra Pokoknya ada 90-an lah 90-an lah Jadi harus pake Pakomnya NK-nya NK BBS Gitu sampe Makanya gue bilang Wah sampe sedemikian Die hardnya Orang-orang bermain otomotif Dan bagi gue Wah Semakin bertambahnya umur Wah Ngabisin Ngabisin duit ya Mendingan buat beli susu Realisif banget ya kan Gue bapaknya anak-anak nih Anjir Di koma anak gue Anjir Bini gue Gue lebih baik buat yang Itu dulu Kebutuhan Dapur Dapur dulu nih Betul Ya tapi gue gak nyalain orang Hobi ya Kalau hobi kan Tidak bisa diukur Sama uang Tidak bisa diukur Sama waktu Karena kan dia ngelakuin Passion-nya dia Yoi Gitu sih Kalau bagi gue Iya Tapi ya memang bener sih Kalau misalnya Ngomongin Ngomongin hobi Itu gila sih Makanya Tapi kadang gini ya Misalnya ada Hubungan nih Ya entah Dia udah berkeluarga Atau masih kayak pacaran Kamu tuh Ngurusin hobi Mula apalagi itu Hobinya Emang susah ya Kalau udah hobi Mon Dia sampe ribut Orang pacaran ribut Orang rumah tangga ribut Berantem Betul Iya gak Betul Adek gue tuh Adek gue Si Teddy tuh Sama hobinya Puset Gue bilang Ted Lu dikit-dikit Anjing gak cicet Bangsat Ini mobil udah kinclong Ted Gue bilang Tapi diganti Warna kinclong juga Sama Anjing berapa duit nih Ternyata dia temen-temennya Banyak tuh Dengan budget minim Tapi dia bisa Inikan Hobi dia Ya mungkin dia temen-temennya Banyak Tukang cet Gitu kan Terus Lu pakai cet yang ini Belinya disini Yang murah Gitu kan Maksudnya dengan harga murah Di distributornya Atau entah dimana Sehingga Secara keseluruhan Dananya yang keluar Cuma sekian Tapi bisa ganti warna gitu Mungkin kesenangan buat dia Itu kalau udah hobi Susah di bendungnya Mon Susah Asli Mon Udah gitu kan Lu di Jangan-jangan susah bro Betul Susah bro Ya tapi Makanya kan banyak nih Turunannya banyak Ada orang yang Diehard otomotifnya Dia senengnya Restorasinya bikin Orsinilan Ada Dia senengnya Ngemodifikasi Misalnya Pakkem dari pabriknya Kayak begini Udah dihitung tuh Sama insinyurnya tuh Sama insinyur yang bikin mobil Ini mobil tingginya Ada sekian Diganti Semuanya Dipendekin Atau ditinggin Bervariasi lah Bermacem-macem Kan Karena kan Selera gak Selera tuh mutlak ya Ya Jadi orang mau bilang Kalau misalnya ada orang mau pake Wah gila Gue kalau misalnya punya Gue kalau misalnya punya mobil Gak bakal Gue gituin Ya kan Tapi kan tuh berandai-andai Betul Tapi bagi orang itu Gue mau div mobil itu Buat mata gue Bukan buat mata lo Buat mata lo Iya gitu Lu setelan mau ngomong apa lo Anjing lo Duit gue anjing lo Anjing lo kemerintah-merintah Bangke ya gak sih Lu harusnya pake ini om Harusnya begini om Ya gitu tuh Lu itu yang kurang pas Lu harusnya pake yang kayak gini Si anjing Gue dulu Capturean gue dulu Dulu japan kecil Dulu dibawa sama bokap gue Ya gue historicalnya kayak gitu Yang tercapture dari dulu Sekarang gue udah ada duit Gue pengen wujudkan Apa yang Menjadi history gue dulu Macem-macem tuh orang Iya gak sih Kayak dulu gue sempet Kemarin-kemarin Gue nonton Youtube-nya Pengepul mobil ya Dia ngomong kayak gitu tuh Dia tuh kayak dikomentarin Dia punya BMO Apa ya Ya Banyak nih yang ngomentarin Pelak gue Harusnya jangan pelak Pake ini Ya gue dulu Yang gue inget Waktu gue kecil Bokap gue pake ini Dan gue suka ngeliatnya Karena ada nilai emosional Karena dia beli Berdasarkan apa yang Pernah dialami Dialami Seperti hal ini mon Kenapa gue beli ginian Dan lu ngapain beli Gerobak Dirodain tuh Si anjing gue bilang Gerobak dirodain Anjing ya Orang kalau ngomong ya Hahaha Kalau ngomongin kenyamanan ya Memang iya sih Kalau lo pengen nyaman Jangan beli mobil ginian Tapi kan gue dulu Jamannya SMA mon Jamannya cabut anjir Cabut gue diajakin sama si Vicky Si Vicky pengen mobil ginian Oke Dulu tuh gue anjing enak ya Gue pengen deh Bawa cewek cabut ya Bawa cewek Tapi akhirnya Dika sekarang Vicky sama Dika tuh Oke 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 Sekarang gue jadi boss salon Ya kan Itu gitu Gue juga sama ngomong anjing Gue bilang Makanya Gila lu 2000 2001 Gila lu Mimpi 2021 2001 Terwujudnya 2022 mon 2022 Sekian bulu tahun yang lalu Nah terus Apa namanya Berarti lu beli mobil ini berdasarkan History dulu Gue pengen Waktu dulu Iya Gue pengen banget ya Kayaknya seru ya Tapi gue gak mau yang jenong Gue pengen ngetrepesin Nih Gue praktekin semua Jadi apa yang tercapture Mimpi gue itu Dihalusinasi gue Gue pengen wujudkan mon Oke Jadilah begini nih Walaupun mungkin ya Orang masih banyak Yang mencibir Ini harusnya ininya begini Bodoh amat Setelah lu dah Iya Cuma gue orang nyenakan Gue gak langsung Gue frontal Gue sampein Oh iya Ya oh iya Ya peling ya iya Sebel tuh Kadang-kadang Orang Sama-sama punya ke otomotif Oke Dia tau bahwa Semua orang punya Seleranya masing-masing Kan Lo ngebeli segala sesuatu kan Pertimbangannya banyak Ada yang Beli Mobil nih Kita lagi bicara Beli mobil Ada yang karena dia kecil Suka dibawa sama bapaknya Pake ini Kayak Kayak Oh gue cabut sama temen gue Saat itu gue belum punya mobil Gue neping temen gue Temen gue bawa mobilnya ini Gitu kan ya Terus pas udah kita dandanin Kita pake apain Wah dibacain barang kita anjing Dibacain Wah ini harusnya Peleknya harus pake yang gini nih Karena nih keluarnya segini Segini Ini pukul yang ngeluarin ini Tai Lo Lo mau ngapang ngebacain barang gue Lo bacain barang gue sendiri Tapi kalo lo yang ngeliat nih mobil ya Ini kan kalo misalnya Orang nih Banyak sih sekarang Kayak temen-temen gue di kantor lah Atau dimana Misalnya kayak baru nikah orang Terus kayak Kayaknya gue Saatnya udah pengen beli mobil lah First car nih First car Ya kan Terus gue Bukan ego pengen punya mobil gaya-gaya Enggak Ini jatuhnya udah kebutuhan nih Kayaknya warawiri Gue udah butuh mobil Apalagi Anak gue mulai Udah bisa jalan Atau misalnya Anak gue masih merah Ibaratnya masih bayi banget Kayaknya gak mungkin banget Kalo kemana-mana Naik motor gitu kan Kalo grab-grab mulu Agak ribet Kayaknya gue punya mobil aja deh Dana gue 70 Atau 80 Better gue beli mobil apa ya Gue diserbu mon Om Rekomendasi mobil apa ya Seperti yang tadi opening gue bilang mon Ketika dia punya temen-temen Ternyata temennya Toyota man banget Oh lu pokoknya jangan ya Beli mobil ini Lu beli Toyota aja Terus ketemu sama yang Eropaan banget Udah lu Ngomongin nyaman mah Eropa Udah Emang bener juga sih Kalo ngomongin interior Eropa ya Bener Tanggepan lu mon Tentang orang yang mau beli mobil Budget di bawah cepe Kalo lu nanggep ini gimana sih Dengan hal-hal yang kebutuhan mereka itu Kalo gue beli yang Beli yang lu Yang Lu suka pertama Kan lu pasti lu mau beli mobil Lu reset dulu dong Beli yang lu suka Yang sesuai budget lu Yang lu mampu ngerawatnya Dan lu ngereset juga Ketika terjadi sesuatu problem lah Kan kita namanya beli barang second Kan kita gak tau Kemudahan dia Ganti-ganti spare part Atau service Atau Mobil itu dimengerti lah Jadi lu dateng ke bengkel Misalnya lu monggok di Jalan dimana gitu Ada bengkel Ya pastiin dia juga Bersahabat lah Bengkel itu Maksudnya Orang bengkel itu bersahabat Sama mobil itu Kan kalo misalnya Gue mau ngomongin kan mobil Montir-montir Kalo misalnya mobil Apa nih mobil yang Rusak Misalnya carry gitu Ah rata-rata semua orang Benda ngerti kan Tapi kalo misalnya lu bengkel Pingkel jalan Terus lu masukin Misalnya Apa ya Mobil yang agak susah Itu BMW lah Misalnya Belum tentu Belum tentu dia ngerti Takutnya malah jadi Lebih Lebih hancur Mobil lu dikerjain sama dia Gitu sih Kalo Kalo pengalaman pribadi gue nih Kalo gue boleh share Lu mau aman Gue bukan Bukan Mempromokan ya Toyota lah Lebih Endurance karena dia Karena dia endurance Gitu ya bud ya Endurance Gue Karena berdasarkan Pengalaman pribadi gue Dia Satu bandel Bersahabat lah dia Harga bersahabat Bersahabat ke kantong Bersahabat Dan andai kata Lu orangnya gak apik-apik banget Kayak gue nih Make mobil Cua pake Terus Rutinan service Juga kalo ganti oli Apa segala macem Ya lu Toyota lah Lu pake Gitu Dan lu tadi Lu ceritain Mobil-mobil yang pernah lu pake Toyota semua kayaknya Yang lu sebutin tadi ya Rata-rata ya Bijang Vios Honda Civic ya Honda Civic Itu Honda Civic Itu Beli pake duit sendiri tuh bro Seriusan lu Serius Gue pas awal masuk kuliah Civic tahun berapa lu mon 2005 Civic apa sih Civic IS Civic IS 2005 Iya Orang bilangnya Civic VTIS VTIS Itu Minta beli ke bokap Itu manual matik ya Manualnya ada matiknya ada Lu pake apa Manual Pake manual ya Pake manual Iya Jaman kuliah 2003an 2004 2003 lah gue kuliah kan 2003 ya Pertama kuliah orang tua Itu mobil tahun berapa 2005 Mobil 2005 Lu kuliah 2003 gimana lu Gue 2003 Itu mobil koran 2005 Gue belinya setelah gue lulus kuliah Setelah gue kerja Lu belinya tahun berapa Lu memilikinya Gue belinya Engga Gue belinya 2000 Jadi lu beli second Beli second 2013 Udah pemakaian berapa Tahun dia 3 tahunan Udah pemakaianan Oh enggak Kan 2005 2005 Dia udah pake 8 tahun Oh 8 tahun Emang itu mobil pertama 2013 dong mon 2013 gue beli Jadi gue pake Dibeliin mobil itu 2005 Awalnya sama bokap gue Awal kuliah Gue naksir tuh Pas Civic itu keluar Gue naksir Wah cakep nih mobil nih Gue bilang Wah inilah mobil cakep Mahal anjing lu Lu kuliah baru 2 tahun Ya anjing lu gitu Mobil kayak gitu Minta mau manager lu Minta mau manajer lu Minta mau manajer lu Mobil dikasih sama orang tua Gue yang nentuin Dia beliin lah gue Toyota Vios Tapi gue pas saat Nah itu gue emosional tuh belinya Kenapa Karena Gue nazar Gue kalo udah punya duit sendiri Gue mau nabung Gue pengen beli tuh mobil Pake duit gue sendiri Karena Ya bokap gue Saat itu kan keuangan terbatas ya Beliin lah Toyota Vios Gue pake tuh Bang bandel Vios sih Wah bandel Parah Gak nyusahin Gak nyusahin Gak nyusahin Irit Irit Gue pake 8 tahun Itu gue gantinya Civic gitu Oh gitu Lu Vios 8 tahun mau pake? 8 tahun 8 tahun Ngomong-ngomong Vios Ini Vios kan juga Harga di bawah cepe ya Menurut lu nge-rekomen gak tuh mobil? War to try sih War to try War to drive Fun to drive Fun to drive Enak War to try anjing Gila War to try sih Lu mau dipake Pulang kamu kemana ke? Mobil perek Seriusan? Lu mau pake buat Berangkat kerja Masih oke Lu mau pake buat jemput Mau ngapel ke pacar lu Masih oke Lu mau pulang ke rumah mertua Masih oke Lu mau pake buat gawe Mau pake buat nongonok Masih oke Mobil perek Dipakein Di semua moment Apalagi ada tol Bener Gue pake 8 tahun ya Pak jauh kemana lu man? Kilometernya tuh pas gue jual Atau mobil 250 ribu 8 tahun Iya 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 Lu bayangin tuh 8 tahun 30 ribu Gue kalo Pake wah jauh banget deh Ke Lampung Ke Palembang Pernah Oh gitu ya? Surabaya pernah Pake si Vios tuh ya? Pake Vios Jaman dulu belum ada Ini loh Tol Jakarta Oh iya betul Oh Tegal tuh ya Jalanan itu kan Iya 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 Kaki-kaki juga kuat dia Kaki-kaki kuat Kaki kuat Kaki-kaki kuat Lu ngerasa Vios ngerasa Dikit-dikit ke bengkel Ngurusin kaki-kaki gak? Kagak Seinget lu Kagak Enggak ya? Kagak Lu maintainer lu hanya ganti oli aja Pernah gak lu Hanya gini harus turun mesin Ininya kena Kagak Gue paling parah Mesin gak pernah Gak parah bermasalah Oh gitu ya? Paling 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 AC ya? AC kan karena kan Iya 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 Mobil kan kadang-kadang Mobil kan Kayak masih normal lah Kalau kotor Sebenernya kotor Kan dia perputaran AC kan Udara dari dalem tuh Diputar-putar terus Kalau kotor kan AC terus sama kaki-kaki deh Kayak-kakinya tuh paling yang kayak Bojoin gitu-gitu Bojoin semua Ganti long terot Iya Semua tuh Tapi kan karena usia tuh Betul Tapi gak yang jajan terus Enggak Itu pun gua pake 2000 Gua inget banget ya Ini gua pake tuh mobil tahun 2005 Baru ya 2006 deh ibarat Gua beli 2005 Desember Tapi tuh barang nyampenya 2006 Januari Emang lu beli dimana? Di Gua beli dari baru Oh lu beli baru Ya ampun Gua pikir mobil bekas Mesen ke Toyotanya Desember 2005 Yes Dikirimnya Januari Januari 2006 Itu tuh gua service Kaki-kaki tuh semua full gua ganti Itu 2012 Dari 2006 Dari 2006 Dari 2006 6 tahun Mobil gua pendekin Tinggiin Pendekin Tinggiin Keluar kota Apa segalanya 2012 Anjing dia bilang Bang ini gua disiksa mu Hahahaha Iya 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 Oh gila ya Bandel ya Mon 8 tahun anjing Gokil Vios Dan sampai sekarang masih beredar Banyak tuh Yang jual mobil 2006 gitu kan Sebenarnya udah pake buat taksi Iya taksi betul Karena ya Ya memang Tangguh Tangguh sih Marah sama iri itu Mon Dia 1500cc ya 1500 1500 1500 Terus Mon Apa namanya Setelah itu lu pake Honda Civic 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 ya Civic Nah Civic 1500cc ya 1800 Civic 1700 Sorry 700 1700 Itu lu pake 2013 tuh 2013 Gua pake 4 tahun Iya iya 4 tahun gua pake Cuma Ya gak tau ya Gua maksudnya Dia lebih nyaman lah tentu interiornya Tentunya Apa sama aja Interior nyaman Lega Iya iya Lebih lega interior lebih nyaman Cuma kalo gua Karena gua Gua kan dulu kan Sales bro Kocar kacir Iya kan Pertama Perlu pendukung mobil pasti yang harus irit Iya dong Iya Nah di Civic Ya di Civic sedikit lebih boros Cuma Gak tau ya Kalo bagi gua pribadi nih Maksudnya Gak tau temen-temen yang lain Tapi kalo gua bagi pribadi Bagi gua kurang ya Ternyata gua beli Pas gua coba Gua bawa Gak sesuai ekspertisi gua gitu Oh gitu ya Mobilnya gak nurut Gak nurutnya gimana Mobilnya gak nurut Kayak kalo gua kan sering bawa Masih muda cuy Iya iya Agak kebut kebut Oh iya iya Gaspol dah Gaspol Oh Pokoknya kalo misalnya Belum sampe mentok tuh Kayaknya belum Belum adrenalin Belum terpacu lah ya Iya 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 Dan Ya kita kan orang Lapangan ya bro Nah Kadang-kadang Masuk kantor jam 8 ya Iya Kantor Jakarta Berangkat dari Bogor kan Harus jam 5 Harus jam 5 Karena jam 5 baru bangun Bener anjing Gira sih Berarti harus ngegas nih di tol Harus kebut kebutan di tol Tapi gua gak ngajarin buat kebut Oh iya iya Anak temen-temen yang lain kayak gitu ya Bener iya Tetap aja mengikuti Peraturan itu lebih baik Iya betul Nah Gak nurut menurut gua Gak nurut itu gimana sih Ya susah Maksudnya susah Gua merasa ini feeling gua Ini kan kita Mengembudi kan berdasarkan feeling ya Ini mobil kalau misalnya andai kata gua lagi kecepatan tinggi terus ada apa-apa Ini tidak gampang di Kendalikan Dikenalikannya Nah gua nemu kenyamanan itu pas gua Botok Kalau setiap kali gua megang mobil Toyota tuh lebih gampang tuh Oh ini kalau kecepatan tinggi nih tiba-tiba misalnya Kucing lah Nyebrang nih terus lu ngerem Oh akselerasinya lu ngerasa kurang ya Kayak anjing nih Kalau akselerasi kan bicara Dia speed ngenaik kan Oh enggak maksud gua Iya maksud gua ketika lu Performnya dalam hal Ya Kan lu tau gua suka ngerolak Muter-muterin mobil Kanan kirinya tuh ngebantingannya Ngebantingannya Bantingannya agak Kaku Kaku Kalau misalnya Toyota tuh luas gitu ngebantingnya Gitu Cuma memang dia keunggulannya ya Kalau Honda ya Ini kita ngomongin antara Toyota sama ini ya Sama Honda Civic ya Takutnya ini ada yang punya juga Wah lu om gak bisa gitu juga Iya betul Aman lah Jadi takutnya Ada yang berkompleks Ada yang gak terima nih Nah ini kita ngomongin Honda Civic Sama Toyota Vio Vios gitu kan Oke oke Tapi itu kan personal bro Iya 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 bener-bener Ini kan pendapat lu dan Pengalaman yang lu rasain Iya Jadi kan Gimana ya Berarti random ya Iya Kan kadang ada mobil di produksi 1000 nih Nah Sampai misalnya 999 di tangan customer mobilnya tidak bermasalah Oke Tapi kenapa ada satu customer yang komplain Anggap aja lah gue Satu customer yang komplain Diantara 999 Jadi gue Yang tidak majority lah gak usah dilihat Gitu Buat teman-teman gitu Nah gue ngerasanya kayak begitu bro Gitu ya Jadi kalo gue kebut-kebutan Gue lagi kebut gitu lagi kejar waktu Iya Gue coba slap slip slap slip Gue bilang wah nih Agak ini Kaku nih Gitu ya Gitu Cuma gue tanya testimony-testimony dari yang lain Yang pengguna itu juga kan ada komunitasnya tuh So far oke So far sih mereka bilang justru Mereka awalnya dari Toyota Malah gue enak di Honda Malah enak di Honda Tapi Apple to Apple mereka Oke Mereka ke Corolla Altis Kan kompetitornya Honda Civic tuh Mereka awalnya pake Altis Lari ke Honda Civic Mereka lebih pilih Honda Civic Kalau gue Kembali Gue gak punya Toyota Altis Tapi gue pernah nyobain punya Temen gue Wah ini Malah handlingnya di atas Vios ya Wajar dong Kan kelasnya karena beda kan Oke Gue gak nemu itu di Honda Civic Gitu Iya 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 Dan secara konsumsi bahan bakar Ya agak boros dikit lah dari Vios ya Dari CC kan juga Beda Beda ya Beda Kalo yang Civic berapa size sih 1700 700 ya Oh dia 1500 1500 betul Tapi kalo untuk bensin sih bro Kenapa Kaki berpengaruh sih Ngaruh sih Ngaruh Oh kaki lu gak bisa disekolah lain men Becek aja lu gimana mau irit Begong Bang Gila om boros om Kaki lu ternyata masalah aja nih Gitu Kalo lu Gua akhir akhirnya bawa mobil Irit bro Semunyak berkeluarga gue anak gue anak, irip, gue bilang ini bensin gue, irip nih ini, mau kebut dikit, jangan kebut-kebut, mau ke mana sih, ada anak sama istri iya bener-bener, ini lagi, ini juga sih gitu kan kalau masih muda, kan megebu-gebu padahal sih, kadang kita bingung juga mau dia, ini apa yang gue dikejar sih sebenernya nggak ada juga sih ya maksudnya, kayak lo deadline mau ketemu orang, nggak juga ya kan sensasinya kalau di jalanan tuh, anjing nggak ada yang, ini sedikit wah gila lu, panas, panas apalagi sebelah cewek wih, wih aja wah jago nih, jagoan aku ini kadang nonton lu ngomongin apa sih bang jadi ini agak sedikit kemana-mana nih temen-temen ya walaupun judulnya rekomendasi mobil di bawah 100 juta nah jadi tadi penggalan ceritanya om Ramon menggunakan, experience-nya menggunakan mobil Toyota Vios beli dari baru pake 8 tahun ya Mone 8 tahun? so far gokil tuh mobil gak ada kendala lu ngerasanya Mone walaupun tuh mobil lu pendekin, lu naikin lagi terus ibaratnya mobil perek lu pake kemana-mana, keluar kota Mone keluar kota dengan mungkin muatan yang full kadang lu bawa sendiri gitu kan maksudnya itu dipake buat lu siksa nih ibaratnya tuh mobil, bandel lah ya gua pernah ke Lampung tuh bro pake mobil itu panen durian bawa durian itu bagasi isinya durian anjing kan dia kan bagasinya luas iya iya gak sih? gua satu mau, lu tau sendiri dua siksa durian itu mobil gua cuci dari pas pengalaman gua ke Lampung bawa durian ke Bogor nih gua cuci 6 bulan kagak ilang-ilang gila anjing sedikit senengun? iyo iyo tangguh tuh tuh perjalanan hidup gua tuh banyak tuh disitu tuh di Vios ya? suka duka iya 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 soalnya kalo CV kan udah beli sendiri oh iya udah berasa bayar iya 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 hehehe hehehe oke terus nah itu salah satu lu merekomendasikan ya kalo misalnya ada yang nanya om gua punya duit misalnya kayak 70 juta ada nih yang menawarin Vios harganya range-nya harganya segitu jangan ragu ya kalo menurutnya kalo Vios ya? kalo Vios ya gas ya kayaknya gas gas aja ya ya lu historicalnya tetep lah lu harus cek oke ya lu mau beli sesuatu kan gak mungkin mungkin lu kosong dong betel tetep lu cek nih historical makanya apa takutnya ya lu dapet Vios-nya yang bekas gua udah gua pake 250 ribu kilometer lo mau tau gak itu yang beli apa ya? perusahaan travel bro seriusan lu? perusahaan travel Bogor Bandung oh ya? itu kan lebih gondrong lagi tuh oh iya, gokil nah oh dia buat travel buat travel oh iya iya itu kan lebih gondrong lagi tuh kilometernya, lo cek aja dulu historicalnya kalo misalnya masih oke-oke aman lah ya, gas aja lah ya walaupun di 2000, misalnya mobil produksi 2006 ya, ini sekarang 2023 kilometernya 250-300 pasti aman tuh, masih cakep tuh mobil iya sih, normal lagi lah lo sekian tahun, berapa puluh tahun tuh, sampe 2023 ya kan kalo orang yang nyari mobil yang fanatik banget kan, wah ini mobil capek nih jalannya iya iya lu kalo ga mobil capek gimana, orang aja capek lu kalo mobil-mobil, mobil yang ga mau capek, itu kan media buat membantu kita, maksudnya ga disuruh capek tapi lu setuju ga kalo misalnya, tapi gua di luar ini ya, gua kan kadang suka ini juga sih, suka apa ngobrol sama temen-temen ex taxi mon oke sorry, sama temen-temen bluebird oke kadang gua ada beberapa, ada beberapa statement kayak, lu ngapain sih, apa namanya terlalu mikirin, terlalu worry banget sama, anjing mobil capek, ex taxi itu Vios mobil bandel, apalagi ngomongin Toyota, Toyota mah udah the best deh, gitu selama harganya worth it, dan masuk di kantong lu, lu ga usah ngomongin dia bekas taxi nya tapi, yang lu cek, existing nya gimana itu barang, ada bunyi-bunyi ga, selama itu ga ada, gas aja beli, ga usah ketakutan sama ex taxi apalagi, itu bekas ex taxi, kalo menurut gua bagus, kenapa? karena PT Bluebird ini gua bukan ngebaik-baikin Bluebird ya oke karena gua beberapa main ke pool Bluebird mon iya namanya perusahaan mon iya kan dia detail mon apa namanya lu ganti oli rutin oke kayak gitu kan iya pasti dong iya kan si driver tuh memang udah dikondisikan lu kalo misalnya inget dong mon haji udah kaya ini aja aduh ini mati lagi intinya gini lu misalnya ada duit 70 juta deh lu ga ada mobil lu butuh 1 unit mobil buat ngangkut keluarga lu, anak lu, buat warawiri lu, keluarga lu lu ngeliat mobilnya kaya cek nih, boleh nih secara seatnya oh ini lu milih yang mesti cukup 2 row gitu ya sedan lu maunya gitu kebetulan lu pengen yang itu gitu ya tapi cuma kendala ini bekas udah kilometer gondrong tapi dipastikan mobil itu rutin ganti oli nya perawatan lah ya komentar lu tentang itu kalo gua boleh tau ya anjing gua tetep lah gua ga mau gua mau gimana juga pokoknya acuan gua mobil yang kilometernya ga gondrong ternyata mobil yang ga gondrong kan belum tentu juga dia rutin kan diganti oli nya kalo yang gondrong nih udah dipastikan rutin misalnya lu tanggepannya gimana sih kalo menurut gue ya kita nih karena orang orang Indonesia ya khususnya khususnya gue nih ya iya 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 kita tuh terlalu main aman tau lu terlalu main aman terlalu main aman karena mikirin hal hal yang belum tentu terjadi belum tentu terjadi lu pikirin tuh ya wajar sih kalo orang mau beli barang itu iya 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 lu merah wajar iya iya kayak manajemen resiko nya iya 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 lu sikat aja nah sekarang kalo misalnya lu mikirin lu mikirin misalnya ini kan orang banyak perdebatan nih entah Jepang apa Korea pertama gitu benaa terus Jepang apa Cina sekarang gua tanya ah kalo suatu hari nih ah lu kata taksi ga ada yang mobil Cina sekarang oh iya iya, taksi udah ada, wuling udah pake taksi loh, aneh kata nih, udah abis maksudnya mau dijual terus lo punya duit cuma buat beli wuling, masa lo gak jadi beli, iya 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 kan kita tuh terlalu paradigma nya, wah Jepang oke kalau Korea, ah kurang, apa, wah menurut gue, udah makin makin maju, informasi lo udah bisa temuin dimana-mana ya lo reset, lo belajar historical mobil ini kayak gimana, ya gak, kaget lo gue dengan, apalagi dengan keluar mobil Cina wuling, almas, fiturnya setara sama si RV Turbo, parah, harganya segitu, iyo iya, berarti kan ibaratnya terjangkau sama sekaligus mengedukasi kita, bahwa apa, bahwa Jepang tuh salah, kalau bagi gue ya, maksudnya, ini peralatan gue pribadi bahwa ternyata, orang Jepang itu, produk mobil Jepang, ngejual mobil terlalu mahal buktinya, yang Cina, bisa buat dengan harganya lebih rendah berarti kita membeli, kita bayar, bayar mobil nih, value nya tuh sebenernya harusnya harganya 250 juta, let's say 300 juta, kita bayar 500 juta kita overprice 200 juta, gila gak lo? dengan paradigma-paradigma kayak gitu, apa lo gak mikir, apa lo gak mau coba manuver-manuver, ah gue mau coba deh gue kayak gini, coba deh gue kayak gini nah, menurut gue, kalau lo bisa sampai seliar itu lo bisa berani eksperimen-eksperimen gitu, itu tuh bawa kontribusi positif buat industri otomotif kanjik bukan berarti gak mungkin, ini kita gak ngomongin politik gak ngomongin apa ya dengan semakin banyak orang nih misalnya, misalnya nih ah gue, beralih nih gue level belinya ke mobil Cina gitu ya, mobil prodisi Cina mobil Korea, dia bisa kasih feedback jadi suatu waktu kita nih mau bikin mobil sendiri kasih feedback, oh ini kelemahan ini, ini kelemahan ini, ini, kelemahan ini, ini kita kalau mau produksi mobil nasional yang begini iya dong, harusnya kayak gitu karena kita terlalu main aman dari dulu, yaudah mobilnya Jepang lah mobilnya Eropa lah, brand-brand gede lah gitu bro, bagi gue makanya gue sudah tidak terlalu menggeletuhi industri otomotif lama-lama gue pikir ya ya lo pakai dengan uang segini, lo perlu ini fungsinya aja gitu kalau lo nyetir sama-sama aja gas harus lo injek ya nggak, rem ada mobil depan rem harus lo injek juga udah yang normal-normal aja bro tapi mon statement lo tuh tercerahkan sih apa namanya ya juga sih ya, bener juga kalau misalnya lo bisa berpikiran seliar itu dan menurut gue kenapa nggak yang tadinya over price yang lo semestinya tidak keluarkan lo akan lebih save uang lagi gitu kan dengan fitur contoh yang tadi lo sebutin wooling gitu kan itu memang clear mon wooling dengan spesifikasi yang sedasyat itu harganya bisa low budget lah ibaratnya, iya nggak sih sekarang yang lagi rame kan itu tuh Hyundai kereta yang katanya digadang-gadang dengan nominal harga segitu gue nggak tahu harganya berapa ya kayaknya 350-an santing gitu ya digadang-gadang katanya fiturnya, kenyamanannya hampir sama kayak honda hrv hrv kan gue pengen ya tapi gue pengen ya berarti dengan harga 3,5 lo dapet fitur yang sama apa segala macem kenyamanan yang sama apa yang lo beli itu honda ya terserah ya kalau punya duit tapi kalau bagi gue sekarang ah dengan harga 3,5 gue sudah bisa dapet yang sama kok iya nggak ini kan soal brand-brand ini kan honda apa segala macem Korea, Jepang, Cina ini kan cuma soal mindset-nya aja lo dibawa kemana sih dan orang Indonesia satu nih pas mau beli mobil dia sudah mikirin nih gue mau jualnya kayak gimana gila nggak lo? lo belum pakai nih ah jangan sama dia nggak enak tapi belum lo pakai gimana? udah percaya dulu ya serius mon nggak enak nggak enak dan jalan sama dia anjing dipakai beli lo baksak diem doang iya bener juga sih ini bener karakter orang Indonesia ya bener loh belum beli nanti lo jualnya gimana lo den beli mobil itu iya juga ya iya lo pakai setahun dua tahun ntar ngejualnya gimana belum juga beli anjir yes yang ada gue nggak akan pernah ini merasakan experience menggunakan mobil itu kan bisa juga ketika gue beli mobil itu anjing gue jatuh cinta akhirnya mau mobil ini yes enggak lah gue ini aja udah nyaman gue banget nih mobil iya iya yang menjawab semua ternyata mobil itu menjawab semua kebutuhan lo yes bener mon mau kerja bener mon lo mau meeting bas wah iya kan namanya jaman sekarang penampilan kan lo mau meeting nih misalnya proyek-proyek penting lo datang meeting wah ternyata nih mobil bisa ngedongkrak juga nih iya bener kegiatan gue gitu iya iya gak harus brand-brand tertentu kan yang lo beli bener sih gak harus juga spesifikasi spesifikasi buatan negara tertentu kan iya bener yang penting kan dia kegunaannya sama kalo bagi gue iya 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 infrastruktur ketersediaan suku cadang tapi memang gokil juga sih mon kayak sekarang lo ngomongin Toyota udah deh lo Toyota aja gak usah macem-macem atau lo kalo gak Toyota udah Honda deh ya oke kenapa emang alesannya ya lo kalo ada apa-apa aman den lo dimanapun orang minimal lo bengkel tau itu tidak akan menyusahkan lo terus kalo lo suku cadangnya udah haus tersedia di mana-mana bahkan lo pengen yang kawe-kawean juga melimpah ruah dan harganya terjangkau masuk logika iya juga sih belilah akhirnya jepangan lagi jepangan lagi yang mana image nya jepang tuh jadi menjadi kuat gitu loh mobil jepang adalah mobil pilihan ya industri nya udah masuk ke kita dari tahun gokil 70 kali ya udah masuk industri udah merajai banget udah merajai banget dibanding new entry yang tahun korea tuh invasi ke kita tahun berapa sih otomotifnya mungkin 2000 kali ya 90-an akhir 2000 ya dia udah avega ya dia udah mengakar lah ibaratnya iya 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 tapi sekarang gua rasa udah banyak juga banyak juga bengkel-bengkel apalagi dengan adanya online online marketplace marketplace yang lo bisa dapet gitu bener bener lah kayak menurutnya udah gak ada halangan lah bener kalo bagi gue ya bener nah ini lo bisa nangkep nih obrolan gue lo mau pilih mobil jepangan ya kan seperti om ramon bilang tadi pengalamannya pengalaman nya pengalaman nya pake Vios atau Honda Civic ya atau lo mau Grand Avega nah itu fiturnya juga gokil ya kan gua belum pernah pake sih belum pernah pake ya tapi orang banyak yang bilang gokil lumayan lah endurance nya juga betul harganya terjangkau harganya terjangkau cuma lo katanya takut gak nih melihara aja katanya kan nah itu kembali ke lo karena kalo misalnya lo masuk ke komunitasnya mobil korea lo pasti banyak dipatahkan enggak juga om banyak bengkelnya disini disini nah mungkin solusinya ketika lo beli mobil yang tidak mainstream ya lo masuklah ke komunitasnya biar lo ketemu iya gak sih ketemu sama orang-orang yang tahu paham sama mobil yang akan lo pelihara sehingga lo tidak kesulitan dalam merawat mobil itu apa ini lo mon yang menjadi kerasahan lo lagi nih mau kita omongin lagi tentang kan sekarang kan banyak mon wah Toyota man banget nih apalagi apa sempet gua ngobrol-ngobrol sama lo apa ada apa Honda Freak lah apa sih kalo Honda tuh Honda Freak ya kan kayak Toyota Toyota man gitu kan Toyota nation iya aneh-aneh itu namanya tuh iya tapi kayak mereka tuh kayak semakin fanatik sama sama brand juga di pecah-pecah lagi nih jepang kan ada Toyota ada Honda ya kan iya ya lo lo ada ini gak apa namanya komentar tentang hal itu mon hahaha seperti yang tadi lo bilang kalo komentar sih gak ada ya gue ya gue cuma sebagai pemerhatilah ibaratnya iya 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 maksudnya gue tuh cuma takjubnya kayak tadi gue bilang di awal gue cuma takjub bagaimana orang tuh ya dikatakanlah Jepang Toyota dengan Toyotanya dia menciptakan mobil dia tau tuh kebutuhan kita dia tau maksudnya psikologis masyarakat tuh yang ini diehard lah yang ini gue di apalagi kan bangsa kita bangsa pasar lah kita kan negara yang negara konsumsi kan ya iya 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 dia tau nih oh ini gue bakal ngeluarin produk ini diversifikasi lagi sama gue bakal laku nih bakal apa jadi semakin banyak pilihan tapi nama-nama besarnya yang itu-itu aja karena paling kalo lo tau sekarang otomotif banyak apa sih Toyota Honda nah besarnya itu-itu aja jadi ya kita masih disitu-situ aja mainnya belum bisa main yang jauh-jauh gitu cuman dengan banyak yang industri otomotif brand-brand yang masuk ke Indonesia nih semoga jadi pilihan lah buat temen-temen yang lain nih kan udah banyak secondnya apa cobalah iya iya nyebrang dikit ah kayaknya Cina oh kayaknya gue beli nih secondnya iya iya ada sih gue kepikiran ya kayak gue kan gue sekarang nih nge-youtube nih mon ngobrolin otomotif gitu anjing gue harus punya mobil tua tercipta lah ini yes relate sama yang gue inginkan dulu gitu mon terus kayaknya gue gak boleh terlalu panatik nih kenapa? karena gue bukan yang berkelimpahan harta mon kalau berkelimpahan harta mungkin gue wah gue harus banyak experience sih menggunakan jenis mobil lain iya kan gue beli lagi mobil ini anjing gak ada duit gue mau gak mau yang gue cintai ini harus gue relakan gue jual ganti lagi mobil tua yang lain sehingga bahan omongan gue ocehan gue di youtube gue nih banyak yang bisa disampaikan gitu loh berdasarkan pengalaman gue menggunakan beberapa jenis mobil gitu loh ada kepikiran anjing gue pengen juga nyobohin BMW yang mana BMW dilarang-larang sama temen gue lu ngapain den BMW ribet lu hati-hati lu harus gini gitu gini gitu dan lu harus pilih spesifikasi tahunnya tipenya yang ini yang gak terlalu rewel anjing makin dijatuhin makin malasaran gue iya kan ada sih kepikiran gitu rileks sama yang lu bilang tadi lu liar sedikit deh den pemikirannya nyambung 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 kan temen SM kita yoi ada tuh kemarin gue pas balik gawe mau ke mau balik ke kosan di M blok ya di M blok lagi macet tuh anjing gue bilang BMW manis banget nih mobil ya gue bilang gue ganti mobil itu aja kali ya gue bilang lu pernah gak ngomong-ngomong BMW pakai mobil BMW mau memelihara? enggak ya belum pernah ya tapi sesekali nyoba pernah dong nyoba temen gitu temen, saudara ya pernah ya enak mobilnya nyaman ya nyaman mobilnya nyaman ya ah sekarang mau ngomong apa lu takut ya gitu ya dulu orang bilang temen gue ada yang main main RC BMW apa ya buldog ya ah oke buldog tuh seri seri 5 kalo gak salah 5 20 kalo gak salah dibilang lu kalo misalnya mau mau aman BMW RC lu gak lu belinya yang E36 karena bisa investasi katanya gitu beli lu rapihin lu pendem lama nanti harganya bisa naik tapi sekarang kayaknya mobil apa kalo lagi digoreng sama industrinya iya bener naik kok buldog naik harganya sekarang tadinya pasaran ya busuknya 20 sekarang lu cari dimana-mana yang 20 mungkin ada tapi jarang oke oh jadi gitu mana ya jadi yang apa Mercedes eh BMW tadi ah katanya jangan beli yang ini nih beli E36 lah kalo misalnya mau dipendem bisa naik kalo gak M40 lah M40 tuh E30 lah dipendem lo rapihin lo balikin kors ini lah lo pake harganya bisa naik lah katanya jangan beli yang BMW seri ini terus seri 7 jangan dibeli karena ya beberapa lah gue ketemu gitu ngobrol-ngobrol kan gue cuma pemerhati ya jadi gue ngeliat diskusi mereka gue tanya kenapa ya karena karena elektriknya susah lah apalah cuma kalo industri udah minta ini saatnya digoreng naik juga tuh mobil naik juga kadang-kadang orang yang berduit tuh bikin masalah juga beli dibikin dia dia apa ya tularin ke temen-temennya diracunin beli 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 diposting pengaruh media sosial kan bro oh ini lucu nih lagi ini nih nanti yang punya-punya wah mobil gue bagus nih dijual naik mobilnya gitu bener jadi makin lama kenapa gue jadi ah otomatis lama-lama gorengan juga nih hahaha gitu sih bro iya iya nah ini denkus channel menurut lu gimana mon ee lu jangan suka ngegoreng-goreng ya den apa kita buat ee video ini adalah contoh video yang digoreng itu menetralkan semua hahaha bercanda gue gue ide aja temen asbun gue asbun kalau menurut gue sih ee dengan adanya channel lu ini orang lu mau ikut masukkan jujur nih masukkan jujur nih lu mau ikut trend industri sekarang boleh cuma kalau lu mau beli sesuatu yang memang untuk notabene yang lu pakai terus kalau misalnya lu juga wah kayaknya gue hobi nih ya ikutin passion lu misalnya lu mau beli tapi kalau misalnya lu mau sedikit gak mau jadi follower gitu wah gue mau bikin pasal baru syukur-syukur saat ketiga orang tidak kepikiran misalnya ee mobil apa ya yang pasar Kia Carrots mobil korea tuh ah gue beli deh gue anti mainstream deh gue mau udandanin mau apain ternyata bisa udandanin ya silahkan gak usah takut gitu buat nyoba nyaman sekarang gitu jadi jangan terpengaruh jangan terpengaruh sama satu dogma bahwa wah gue harus mainnya Honda mainnya Toyota mainnya Mercy mainnya BMW lu mau jebrang tiba-tiba dapet nih kayak keren seharganya 25 juta nih hitung-hitung cocok nih lu bawa ke bengkel mau lu beli lu cek ke bengkel ternyata bagus nih ya udah lu mainin aja kreasi lu gitu kan masalahnya modifikasi kan masalah idealisme gua pengennya begini idealisme kan yang ada di kepala lu point of view nya kan beda-beda point of view nya lu sama point of view nya gua beda kalo bagi lu keren pelek pake 20 bagi gua ah gua gak seneng pelek gede-gede paling gede 16 beda-beda gitu aja sih bro jadi selera-seleraan aja lah ya selama itu nyaman di lu ya udah selama itu nyaman di lu lu mampu menghargai bertawang jawab sama barang yang lu beli lu mau itu yang lu beli betul gak bisa terpaku sama itu riset boleh apa tapi semakin banyak data lu yang dapet jangan semakin lu takut hajar aja gak ada yang salah kok hahaha hahaha lu bilang kalo misalnya ada orang jadi gua nongkrong gua kan biasanya nongkrong di bengkel temen gua di bsd jadi kalo misalnya jadi kita sih agak ini ya agak agak nyelanmeh ya ada orang yang dateng gitu terus di komenin misalnya nih wah ini harusnya kurang nih harusnya pake peleknya yang ini nih kurang teper nih ya gitu-gitu bilang gue dandanin mobil ini buat gua seneng ngeliat pake mata gua bukan pake mata lu hahaha hahaha jadi gampangannya gitu aja yang senyaman lu aja mau orang lain bilang norak tapi kalo lu bagi lu itu oke lu jalan ya hahaha iya 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 bener-bener jangan jadi lu merasa wah anjing gua gak masuk frekuensinya temen-temen otomotif ya bukan berarti pandangan orang yang ngasih tau itu udah belum tentu bener juga iyalah bukan berarti bener juga iyalah bener-bener kalo misalnya kalo mau bener nih lu mau bangun mobil pakem aja iya bangun pabrik aja udah mobil mobil Jepang pelaknya harus pelak Jepang dong hahaha bener-bener iya gak mobil mobil Jepang pelak pelak Eropa tapi ya apa itu salah enggak juga orang selera lu kayak begitu iya bener-bener terus diliat orang lucu ternyata ada follower itu kan ada orang ngikutin juga ternyata dipasangin juga wah seneng nih gue iya dong kepuasan tersendiri bagi gue lu cari itunya tuh iya iya lu mampu gak nyatanin orang buat ngikut ngikut itu loh kalo misalnya orang nyatanin lu buat ngikut mereka itu biasa hahaha ini ngomong-ngomong setan nih won hahaha seperti yang tadi gua bilang jadi gua tuh ngebangun channel ini sebenernya apa ya FKO mon forum komunikasi otomotif oke anjay iya kan jadi banyak sih temen-temen yang dari Bogor ya karena menurut gua gua gak ngalamin banget zamannya dulu SMA gitu kan banyak banget loh temen-temen di Bogor nih yang pecinta otomotif ngebangun mobil zamannya wah anak gaulnya Bogor dulu tahun 2000-an awal tuh ngeroletin mobil di Saras anjir udah paling keren deh iya gak sih dan gua tuh pengen ketemu orang-orang itu gitu makanya siapapun kalo misalnya ini kompeten nih orang nih ngobrol ya di channel gua tuh lu silahkan deh chastisus nih di channel gua tapi poinnya apa ada yang mau lu sampaikan gak minimal lu punya pengalaman deh gua apa yang mau gua sampaikan dan gak usah lu lu pokoknya ngeoci aja udah pasti lu ada experience gitu makanya gua juga selalu mengundang sih temen-temen dan gak hanya ini ya maksudnya kalo lu pengguna mobil pengguna mobil yang udah lama gua pake mobil jenis apa misalnya mobil apalah agia kek atau aila kek LCGC atau mobil apa gitu gua udah lima tahun pake atau sepuluh tahun pake mobil ini gua rawatin nah itu orang-orang kayak gitu gua gua undang tuh lu kalo mau ngobrol bareng gua lu DM instagram gua kita ngobrol disini kenapa karena buat gua lu bisa menyampaikan kan tuh experience lu menggunakan mobil itu karena dari usernya langsung mon kayak lu tadi pengalaman pake Vios kan yes bener-bener yang lu rasain gitu mon bener-bener yang gua rasain biar sharing nih siapa tau ketika nonton video ini ui ini emang gua lagi nyari Vios nih yes kok tau om Ramon begini pengalamannya dia ya sehingga itu memberikan mereka lebih lebih percaya diri lagi untuk ngambil unit itu gitu gitu sih kalo ngegoreng gua lebih ke engga ya karena nyari narsumnya ga gampang mon hahaha sekarang udah banyak misalnya gini oh mobil yang udah digoreng katakanlah misalnya BMW tipe apa gitu gua nyari-nyari gitu wah gua PR banget gua yes engga gua ngikutinnya ngalirnya mon betul kalo memang kebetulan saat itu sedang ngegoreng mobil itu dan gua ketemu orang yang punya mobil itu lagi pas aja ya rezekinya tuh lagi pas aja ya gitu karena gua juga orangnya cocok-cocokan juga ya kalo ketemu ini orang kok songong banget ya ga asik dia ngobrol gua kadang suka mengindar mon hahaha jadi yang asik-asiknya karena kan hobi sih gua jatohnya nih nge-youtube ya kan hobi suka ngoceh-ngoceh kenapa coba mon agar kita tidak krisis eksistensi mon hahaha makanya anjir lu gua harus punya wadah untuk cas jisunya gua deh anjir makanya jangan lewat channel gua ya jangan jangan underestimate satu produk yes karena gua pernah ngobrol sama temen gua iya pas wuling fenomena wuling ini keluar eh terus temen gua nanya eh nanya pertanyaan gua okil sih ini pertanyaan kenapa ya dia bilang mon mungkin ga ha dia bilang gini mon mungkin ga suatu waktu wuling bikin tim F1 anjing anjing ga lo ah gua bilang lu punya pertanyaan kayak gitu apa pikiran lu ih mereka bikin industri sendiri mereka riset sendiri mereka apa sendiri lama-lama kan industri kalau untuk mereka produk mau dikenal mereka bisa apa produknya oh reliable nih iya ga akhirnya mereka bikin tim balap jangan kaget 5 tahun atau 10 tahun datang wuling punya tim balap ah mobil rally nya keluar anjing tim F1 nya keluar mesinnya wuling iya ga okil wah itu sih bikin orang makin trust lagi bikin orang makin anjing mobil dibalap-balapin gitu kan sekarang cuma Mercedes Renault Honda yang main di F1 kan apa ya McLaren mesinnya Mercedes tetep ya dulu kan Toyota main BMW main tapi kan sekarang dia meraya nak narik diri kan bukan ga mungkin wuling jadi tim F1 iya iya gila saat itu lu bilang kenapa ga beli wuling dulu daripada nyesel ya ga lu coba dari sekarang dan Ramon clear bukan marketingnya wuling ya bukan 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 bener bener netral bener bener netral bereksperimen yoi hahahaha ok Mon ini kita ngobrol udah cukup panjang setengah jam lebih gua ga tau berapa menit ee jadi apa namanya sesuai dengan apa ee judul ee video ini Rekomendasi mobil seratus juta iya kan nah ee tadi ngobrol-ngobrol gua sama lu pengalaman lu selama hidup nih, pake jenis berbagai jenis mobil, jadi lo experience lo dari Vios Honda Civic, terus apa lagi mon? Kijang, Avanza Avanza, dan saat ini lo pake? gue pakenya pake Xenia sekarang Xenia, Xenia baru tuh ya? 2022 kamu lu bapak-bapak aman-aman, aman-aman aja tapi itu mobil bandel monnya parah sih, parah, irit lo pake Matic dong? Matic, Matic ya? oke ya, nah ini mobil image yang tadinya Avanza yang mobil apa namanya sejuta umat, kayaknya terpatahkan oleh bisnis mobil ini ya gak sih? kan kan dari segi harga juga kayaknya udah udah lebih tinggi kan, iya gak sih mon? 2,5an kan? 2,5an, 2,5an lebih kan? 2,5an, ya itu industri ya lo liat Venturer sekarang mereka keluarin apa? Xenix 600 juta tuh ini DNA-nya Kijang gila siapa yang nyangka, orang mungkin tahun 80 orang duit dia gak kepikiran tuh Kijang akan harganya sampe nembus sekarang, kayak walaupun dengan time value of money ya harga nilai, maksudnya nilai tahun 80 gak bisa disetarain sama nilai sekarang sekarang cuman apa namanya kita nganggep setengah M untuk operan mobil gede dong iyalah gila dia jual 600 jutaan dan itu laku mon dan itu laku gila kayak kacang goreng gokil ya? bangsa banyak banget yang pake man gokil ya? itu Toyota kalo udah jual mobil kagak perlu diapa-apain tuh mobil bentukannya juga biasa aja kayak gitu-gitu doang si anjing gua bilang banyak banget yang pake gua browsing harganya my god mantasi separah mon pokoknya gua kalo nyari kalo misalnya buat temen-temen nih yang nyari mobil jangan takut ya lu nonton transformer aja deh yang pertama tuh yang ditemuin Mumbleby kata orang yang jualnya the car is pick its own driver jadi bukan drivernya yang milih mobil tapi kalo memang lu udah jodoh ah mobil itu mobil itu pasti milih milih lu buat jadi buat jadi tuannya gitu gitu bro iya 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 oke terus ya itu temen-temen ngobrol gua sama Om Ramon jadi apapun itu pilihan lu gas aja selama lu menyukai unitnya gitu mon ya iya ga sih dan itu sesuai dengan kebutuhan apa yang sedang lu butuhkan entah lu butuh untuk bawa keluarga anak apakah dengan mobil yang lu pilih itu anak dan keluarga lu masuk bisa lu pilih yang 2 row kah atau yang 3 row mobil SUV yang kebutuhan lu inginkan dan lu pikirkan juga tadi masukan lu adalah dari maintenance nya mon ya yes maintenance nya mobil itu ketersediaan suku cadang dan bengkelnya di kota lu itu itu kira-kira ini ga apa bisa ya mon ya bisa api itu bisa ga maksud gua oh bisa iya 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 gua tadi susah banget bakar apakah ketersediaan part atau bengkel di daerah kota lu itu ada mumpuni go ahead langsung aja lu gas beli mobil unit yang lu maksud tapi kalo misalnya ketika lu mungkin mungkin yang nonton video ini ada di daerah gitu ya mungkin tidak di kota besar nah mungkin sangat perlu dipikirkan ya kira-kira mobil yang worth it untuk dipelihara di kota gua ini mobil jenis apa ya kayak gitu karena maintenance itu penting ya ga Simon karena kan lu mobil dipake pasti lu ada maintenance ganti oli service ketika part-part dalam mobil itu perlu dilakukan peremajaan kalo lu mau ganti bull join katakanlah kaki-kaki tapi di daerah lu gak ada kan itu cukup merepotkan kayak gitu closing statement dong mon dari lu terserah lah mau ngomong apa bebas intinya poinnya orang yang keluh kesah punya duit dibawah 100 juta pengen beli mobil nih poinnya disitu lu gak perlu takut apa gimana lu mau ngomong apa ya bebas closing statement dari om ramon kalo dari gue nih yang pertama tuh lu riset dulu sesuai passion lu lah ya pertama pasti lu ngikutin harus lu kan pasti punya entah itu sejarah berdasarkan historical oh lu pernah naik ke mobil ini terus nyaman yang kedua ya dream lu apa udah lu riset lu riset gimana gimana perawatannya apa segala macem yang paling penting lu cari forum komunikasi yang tepat untuk memastikan bahwa suku cadangi aman lu tanya sama apa detail yang yang perlu lo tau ya kan baru lu mutusin beli tetapi jangan terpatok jadi jangan terpatok sama satu brand harus brand ini karena brand ini bagus brand ini aman brand ini bagus sesuatu yang diciptakan tuh pasti punya kelemahan ya jadi pasti ada kelemahannya jadi jangan berharap oh gue beli mobil ini sekarang gak ada kelemahannya pasti ada kelemahannya pasti gak mungkin gak sih gak mungkin gak ya yang ciptaan Tuhan maha sempurna aja ada kelemahan ya ada manusia betul gitu jadi lu cari aja sesuai passion lu setelah lu riset lu putusin beli udah lu pake dulu lu gak usah pikirin lu udah dapet jawaban gak usah pikirin jualnya kayak gimana udah dapet jawaban atas pertanyaan lu gak usah gak usah jadi gak usah jadi pertimbangan lagi jawaban pertanyaan lu udah lu dapet lu putusin ya betul betul yang penting lu mengemudinya yang aman ya gak itu aja lu bayar pajaknya itu aja sih kalau dari gue cukup tapi gue tadi sempat ini pas lu bilang dreamnya itu penting juga Tuhan karena kayak gini nih gue dream gue anji gue pengen mewujudkan apa yang udah gue bayangin sekian tahun nih terwujud nih nah terus sekarang ini gak masalah nih kalau ada yang ngebeli mobil gue gue bisa beli mobil lain loh katanya lu ngomong panjang lebar di youtube lu bang jimni lu lu kesayangan lu mimpi lu udah terwujud kok dijual ya gimana ya ya gue udah terwujud mimpi gue udah terlaksanakan dan ini masalah kebutuhan lagi gitu loh kebutuhan lagi jadi bukan berarti mimpi gue harus gue pertahankan seumur hidup ya gue juga menyesuaikan budget gitu kan dengan kebutuhan gue kayaknya gue udah cukup deh oh kayak gini rasanya ya punya mobil ini ya dan semua ditacap sesuai sama yang gue pengen udah nih menurut gue segini udah oke tapi menurut pecinta otomotif lain sangat kurang wah belum lah om tambah ini tambah itu wah kalo ngegituin gak ada abisnya gitu kan karena gini bro ya sorry gue potong iya kalo berdasarkan jadi ada satu ilmu ekonomi namanya ada satisfaction nya oke jadi ibaratnya lu ini mobil dream lu dong tapi sekarang ketika ketika udah terwujud mau lu jual ada orang nawar mau jual silahkan iya jadi ada teori satisfaction oke gimana tuh lu lari nih abis lari misalnya lari 5 kilo nih iya ya aus dong lu yes lu belilah ada tukang minuman lu beli iya untuk botol pertama karena saking lu haus ya iya ditawarin harga 10 ribu lu beli lu minum nih deg 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 iya kan iya abis masih haus lagi yes tapi lu mau gak beli harga 10 ribu lagi gak mau dong udah gagal mungkin kalo lu masih haus udah terpenuhi lu masih haus banget masih lu beli tuh pas botol ketiga lu mau gak harga 10 ribu gak mau goceng deh eh goceng boleh deh kalo lu masih haus ketika dasar dahaga lu sudah terpenuhi mau ditawarin yang botol keempat gratis pun lu gak bakal ngambil karena satisfaction nya udah turun karena lu udah mencapai makanya nilai satisfaction itu ketika lu udah wujudin dream lu lu pake akan menurun tuh nilai satisfaction lu lu akan cari kayak yang lain goceng iya 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 gak iya gak iya udah bottom up kita langsung closing beli tuh oke temen temen thank you banget yang udah nonton video gua lu ada instagram mon ada boleh di share ke temen temen boleh boleh Ya, walaupun begitu menarik, tapi gue... Oke, terus kalau misalnya boleh tahu, lo katanya sekarang sedang menggul itu usaha ini ya? Rumah potong ayam. Oh, rumah potong ayam. Boleh di-share nggak? Instagram-nya mungkin? Boleh. Siapa tahu ada sama-sama pengusaha yang nonton? Boleh, boleh. Jadi gue share. Jadi lo tuh apa, potong ayam tuh? Jadi kayak lo jual... Rumah potongan. Jadi gue beli dari kandang. Oke. Gue beli dari kandang. Ayam negeri ya, bukan kampung ya? Ayam broiler ya. Ayam broiler, ayam negeri. Oke, iya, iya. Gue potong, dari rumah potongan gue. Terus gue jual. Mentah ya? Gue jual mentah. Mentah ya? Oke, jadi jualnya per kilo, per ekor apa gimana? Per kilo. Per kilo, ya. Oke. Nah ini lo kalau misalnya, ternyata di sini ada UMKM juga atau ada pengusaha restoran atau apa, mau ngambil ayam nih. Ini otomotif jadi ngomongin ayam lo bang. Gak apa-apa kali ya, gak sih? Ini kan udah closing statement. Udah mau closing. Lo bisa juga nih, Om Ramon kebetulan dia punya usahanya seperti itu. Siapa tahu gitu kan, lewat channel ini lo gak sengaja nonton otomotif, lo seneng otomotif. Ternyata lo juga punya usaha restoran atau apa, lo bisa menghubungi Om Ramon lewat Instagramnya. Atau lo mau cantumin nomor WA lo? Gak usah atau gimana? Instagram aja. Instagram aja. Instagram aja. Oke. Lo silahkan follow Instagramnya. Langsung DM Om Ramon kalau pengen berbisnis tentang makanan ya. Makanan. Dalam hal ini ayam. Ayam. Ayam mentah ya. Ayam potong ya. Oke. Itu aja. Mon, sekali lagi thank you banget waktunya. Thank you. Thank you banget bro. Next mungkin. Kita lihat nih, kita lempar dulu video ini. Kalau misalnya banyak pertanyaan, ngobrol lagi dong asik tuh sama Om Ramon. Biasanya suka gitu Mon. Netizen Om. Mon, biasanya gitu. Kalau kayak gitu bisa ya kita schedule kan di next content ya Mon. Boleh. Oke. Thank you banget Ramon sekali lagi. Terus thank you juga teman-teman yang udah nonton video gue. Jangan lupa follow Instagram gue Denkus Channel. TikTok gue Denkus Channel. Dan subscribe YouTube Channel gue. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Sampai ketemu di konten selanjutnya.